Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 berputar di Pangandaran Alhamdulillah pada hari ini akan terjadi penandatangan perjadian kerjasama ayo, Karangkaruna KNPI ke depan karena di tahun ini kita 158 hektare saya harapkan di tahun depan ada tambahan petani milenial target kita di tahun kedua 500 hektare pertama adalah orang ini seperti apa berapa BF rasionalnya BFnya berapa perciwo berapa nilai nilai wabahnya ya sehingga berapa nilai tambahan petani akan didapatkan itu yang pertama yang kedua adalah siapa PT Jogosemaru Karangmamur ini siapa betulnya saya sudah kenal beliau sejak saya tahun 87 mas ketika selesai kuliah kita mau lihat Bawai Negeri nyari-nyari pekerjaan salah satu datang ke Mas Aris jadi Mas Aris kakak kelas 6 tahun tidak sempat nampar di kampus akhirnya begitu mas kalian Mas Aris kenal sama beliau pemain apa pemain pemain ekspor di sektor perikanan di di Rajungan jadi kenal yang kedua kemarin Bang Jabar dan Bang Nesai Pak besok hadir bersama saya tanya nilai kreditnya berapa 30 miliar artinya apa artinya kalau perbankan kan sekarang Bang Jabar ini kan hati-hati Pak dalam pandemi sekarang mungkin kreditnya turun Pak ya karena hati-hati sekarang kredit konstruksi itu di Bang Jabar susah ya susah Pak tidak diladeni buat sekalian jadi konstruksinya turun tiba-tiba Bang Jabar berani dicampang-panggangan melakukan kredit kurang lebih 30 miliar ini sesuatu yang besar pasti saya bilang hitung-hitungannya sudah masuk keamanan-kenyamanan keberhasilan program ini akan berhasil dengan baik nah oleh Kargura saya datang ke sini karena kadang-kadang saya memberikan legasi kan terhadap program peralaman orang ini ya diam sekalian nah tentu ya saya kira apresiasi pada kabin yang luar biasa dulu kabin kerjaannya saya melantik saja Pak melantik kabin buat proposal kita anggaran untuk kita untuk operasional dan sebagainya cepat dengan orang-orang kabin kan begitu bahaya ini lumayan sudah lumayan hari ini loh sekalian saya ngomong tadi ya kalau perangisasi tangan ini berhasil dan meletangkan kamu bisa jadi Bupati 2024 kan terima kasih dan sekali lagi Asalis dan Ibu terima kasih selamat datang di pengambaran Thank you dan akan berputar uang modal 30 miliar ini orang-orang akan berhasil dengan baik dan betul kami sangat penyukung As Asalis dan kita akan patut betul bagaimana akan menjadi perkembangan karena bagi kita adalah bukan persoalan dari komoditas burkasan seperti apapun persoalan kita bagaimana nilai tambah petanai ini nilai tambah petanai bisa berjalan dengan baik saja ini sekalian bakal dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim pengaraman korang yang pertama di Kabupaten Pangadan dengan ini dimulai terima kasih di atas pikaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton